Halo moms, pernah gak sih bayi rewel kayak gitu? Padahal dia baru aja makan, popok udah kita ganti, udah kita gendong, tapi masih aja nangis, kira-kira kenapa ya? Bisa jadi bayinya tumbuh gigi tuh. Nah di video kali ini, Uma akan sharing apa aja sih tanda-tanda bayi tumbuh gigi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Uma ya! Umumnya gigi pertama bayi akan tumbuh saat usianya menginjak 4-6 bulan. Nah moms, kita perlu mengenali ciri-ciri bayi tumbuh gigi, karena tidak jarang loh orang tua yang bingung ketika bayinya tiba-tiba lebih rewel dari biasanya. Ciri-ciri bayi tumbuh gigi berbeda antara satu bayi dengan bayi lainnya. Demikian pula rasa tidak nyaman yang ditimbulkan. Sebagian bayi hanya merasa tidak nyaman selama beberapa hari. Namun, ada pula yang merasakannya hingga beberapa bulan akibat gigi tumbuh secara bersamaan. Nah moms, supaya kita tidak bingung apakah bayi gigi terbel karena tumbuh gigi atau karena penyebab lain. Nah, berikut ciri-ciri bayi tumbuh gigi. Yang pertama, kusi membengkak. Nah moms, untuk mencari tahu apakah bayi kita benar mengalami tumbuh gigi, cobalah untuk membuka mulutnya secara perlahan. Bayi yang sedang tumbuh gigi biasanya mengalami kusi bengkak, merah dan mungkin tampak memar. Apalagi jika terlihat adanya gigi yang muncul secara samar di dalam gusi yang sedang meradang tersebut. Yang kedua, banyak mengeluarkan air liur atau mengences. Kemungkinan produksi air liur yang terlebih terjadi karena peningkatan gerak otot di mulut selama tumbuh gigi terjadi. Hal ini memicu kinerja kelenjar ludah menjadi lebih aktif, sehingga produksi air liur menjadi lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya, ruam di sekitar mulut. Sebagian bayi dapat mengalami ruam di sekitar mulut. Hal ini terjadi karena produksi air liur berlebih, sehingga dapat membuat area sekitar mulutnya menjadi lembab. Nah, mams, jika sudah melihat air liur sudah membasai area sekitar mulut bayi, segera bersihkan ya dengan lap atau tisu bersih untuk membantu mencegah terjadinya ruang. Yang keempat, tidak nafsu makan. Ciri-ciri bayi tumbuh gigi lainnya adalah mengalami malas makan atau tidak nafsu makan. Bahkan, pada sebagian anak, kondisi ini membuat mereka menolak untuk makan dan minum sama sekali. Yang kelima, menggigit dan mengisap barang di sekitarnya. Bayi tumbuh gigi biasanya suka menggigit atau mengisap benda yang ada di dekatnya. Tidak jarang juga, ia menggigit atau mengisap jarinya sendiri. Yang keenam, rewel di malam hari. Bayi yang sedang tumbuh gigi cenderung akan menjadi lebih rewel atau sulit tidur di malam hari, Sebab, laju pertumbuhan gigi akan mengalami peningkatan pada waktu malam. Dan yang terakhir adalah demam. Peradangan gusi yang terjadi saat gigi bayi mulai tumbuh bisa menyebabkan bayi mengalami demam. Nah, namun demam saat tumbuh gigi umumnya tidak lebih dari 38 derajat celcius. Nah, untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat tumbuh gigi pada bayi, Mams bisa melakukan berbagai macam hal sederhana di rumah. Seperti menggosok gusi bayi yang tumbuh, atau merandang secara perlahan dengan jari ataupun kain yang lembut dan bersih, agar bayi merasa lebih nyaman. Atau, Mams bisa berikan bayi titer atau mainan khusus yang dapat digigit. Nah, itu tadi tanda-tanda bayi tumbuh gigi. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!